Jadi kalau ada kajian-kajian hakikat mengatakan bahwa Allah itu hakikatnya Muhammad, ini kalam berbahaya. Walaupun secara kebenarannya dapat dijelaskan, tapi nanti orang salah faham. Allah itu hakikatnya Muhammad, Muhammad hakikatnya Allah. Mungkin nanti pernah dengar begini nih, akan dengar kalam-kalam begini ke depan, dari orang lain bukan dari saya. Kalam ini berbahaya kalau dibaca di kalangan awam yang tidak ada penjelasannya. Nanti dikira Allah mirip dengan Muhammad, Muhammad mirip dengan Allah. Nah ini bahaya. Atau Muhammad itu pada hakikatnya adalah Allah berarti, gimana? Ini bahaya. Kalimannya juga gak sopan kan? Memuhammad-Muhammadkan Nabi Muhammad tanpa Sayyidina. Itu bagi saya sudah gak sopan. Kalimat seperti ini, mesti diberikan penjelasan yang aman. Allah itu hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Agak mendingan. Allah SWT adalah hakikat wujud yang dari wujudnya diciptakan wujud Nabi Muhammad SAW. Itu baru benar. Dari zatnya Allah ciptakan zat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad bukanlah Allah. Jadi kalau ada orang gak mau lagi sholat, ditanya. Kenapa kamu gak sholat? Jawabannya pasti begitu. Untuk apalagi sholat Allah sudah ada dalam diri saya. Pernah dengar begitu gak? Ustaz sering. Kadang kita pencari ilmu ini. Ada yang gak mau sholat. Kalau kita gak sholat, gak usah buat-buat alasan begitu. Gak sholat, gak sholat aja. Gak usah ingkar kepada sholatnya, kafir nanti. Orang tidak sholat karena malas, tidak kafir. Tapi orang tidak sholat karena ingkar, dia kafir. Itu beda tipis tuh. Jadi seandainya betul kalimat Allah dari wujudnya, Allah memberikan wujud kepada kita. Tapi bukan berarti wujud kita pecahan dari wujud Allah. Salah juga itu. Berarti ada yang berkurang dengan Allah. Kan gak begitu. Nah inilah kalimat ini muncul. Untuk mengantisipasi ada kalimat-kalimat kayak tadi. Walaupun hayat, sifat hayat, hidup saya, hidup kita semua. Adalah anugerah dari hayatnya Allah. Tapi hayat kita bukan hayatnya Allah. Hidupnya kita beda dengan hidupnya Allah. Walaupun wujud saya, wujud kita semua adalah anugerah dari wujud Allah. Tapi wujud kita lain dengan wujud Allah subhanahu wa ta'ala.